Kalau misalkan temen sekolah, mereka juga udah pada di luar-luar negeri, kayak udah gak ada yang di Jakarta. Kalau misalkan kayak temen-temen aku yang kayak onyo, amet, agak berat, karena mereka kan bisa dibilang, kalau cerita ke aku, takutnya, sebenarnya time zone-nya gak terlalu beda, takutnya cuma aku lagi sibuk. Ini akan di Jakarta atau sekolah? Untuk lebaran tahun ini, paginya aku bakal ada di Jakarta, malamnya kayaknya aku mau liburan, gitu. Jadi mau ke Par, semoga Eropa lah, keliling Eropa, tahun ini insya Allah kalau jadi, pergi ya tanggal 2. Tanggal 2 tuh udah lebaran kan? Iya, tanggal 2 malam. Dengan siapa aja? Sama keluarga, semuanya ikut. Ayah, bunda, aku, Farah, insya Allah, insya Allah. Memang udah rencana dari selama atau gimana nih? Udah, sebenarnya tuh gak hari H lebaran pergi, harusnya. Tapi karena semuanya dipepet, aku juga Julie udah ke Singapur, kakak aku Julie juga ke Singapur. Farah sekolah, dirinya kita pepetin pas sebenarnya. Kenapa pilihannya ke Eropa nih? Sebenarnya pilihan pertama kita bukan ke Eropa. Pilihan pertama kita adalah ke Amerika, tapi ternyata tiket Amerika harganya lumayan mendingan untuk lakuin hal-hal lain lah. Belitnya karena lumayan banget, berarti aku mahal, berarti aku juga mahal, gitu. Ini jalan-jalan setelah berapa lama, kan gak boleh sempat pembatasan, gak boleh kemana-mana, gitu. Akhirnya bisa jalan-jalan lagi. Kalau misalkan dihitung ke Singapur sebagai jalan-jalan, berarti baru sebulan, aku baru sebulan, karena sebulan yang lalu aku baru balik dari Singapur. Kebetulan ngecek kayak sekolah keadaannya gimana, pokoknya keadaan di Singapur sih gimana sebelum nanti Julie aku benar bersama. Tetap berapa lama nanti jalan-jalannya? Kurang lebih 2 minggu. Oh, berarti bawaannya agak banyak ya, persiapannya ya? Iya, lumayan. Apa aja tuh boleh ceritainnya? Aku bawa, of course, baju. Baju banyak. Terus, tak, gak sih? Baju sih. Kebanyakan baju sama ya paling perlengkapan-perlengkapan yang kayak biasa kita bawa kalau mau jalan-jalan. Apa aja yang mau dilakuin di sana mumpul? Aku yang pasti mau ke Disneyland. Itu sebenernya aku ngincar ke Paris. Tadi itu kita di jadwal tuh gak ada yang ke Paris. Tapi aku maksa untuk Paris karena aku pingin ke Disneyland. Kalau kalian tahu, aku suka banget sama Disney. Makanya aku ngepanjangin rambut. Dan kayak Rapunzel. Berarti destinasi di Eropa kemana aja? Istanbul, Paris, sama di Greece. Ke Athens. Pokoknya kalau di Greece itu kita ngebelajarin dewa-dewinya mereka lah. Karena aku suka sejarah dewa-dewinya. Nyiapin budget buat shopping juga mungkin? Hah, gimana ya? Siapin sih. Tapi belum tahu berapanya. Kita lihat aja nanti di sana. Udah ada yang diincir mungkin? Aku ngincar sendal. Kenapa? Ada sendal. Sendalnya warnanya lucu pink gitu karena aku punya yang hitamnya tapi pinknya lucu. Aku ngeliat orang kemarin pake lucu. Dan akhirnya aku mau. Dan Minda bilang boleh yaudah. Jadi kita palingin beliin. Tapi suka beliin gak sih? Kayak oleh-oleh juga untuk temen-temen di Jakarta. Aku suka banget beliin oleh-oleh. Karena kayak menurut aku kan kalau kita beliin perintilan-perintilan gak penting. Buat aku kan jadi kayak kamar aku jadi penuh gitu kan. Akhirnya kalau misalnya aku beliin perintilan-perintilan buat temen aku akhirnya kayak untuk beberapa hari aku bisa ngerasa kayak aku punya barang itu. Terus aku kasih ke orang gitu. Tapi sendal. Kamu kalau punya keinginan pengen banget tuh ya mesti gini ya? Harus terlaksana. Iya. Iya. Kalau aku lebih ke iya. Kalau misalkan gak terlaksanakan aku betek. Sebenernya itu sih kekurangan aku. Terbiasa jujur. Memang kelebihan dari sendal ini apa sih sampe nyarinya? Sebenernya kelebihan dari sendal ini. Satu dia nyaman. Dia emang nyaman banget. Kedua. Dan warnanya aja lucu. Gak ada kepentingan juga sebenernya beli sendal ini. Tapi setelah aku dia belum masuk ke Indonesia. Jadi nyarinya keluar. Sebenernya di Singapore juga ada. Cuman kemarin pas aku disana lagi mikir-mikir. Aku kayak penting gak ya, penting gak ya. Akhirnya pas aku nyampe sini aku pakai sendal yang hitamnya ternyata enak. Yaudah aku beli. Ini kan sendal ya. Kamu ngomong ke orang tua gimana? Ini kan maksudnya sebuah sendal gitu. Ngomong ke orang tuanya gimana? Pengen beli banget. Bun, tau gak sih? Kan Bunda kan kayak satu tim sama mereka. Bun, tau gak sih? Sendal yang kita punya itu yang ini. Terus ada pingnya lucu banget loh. Kayak kita harus beli deh. Terus kayak, oke nanti di Eropa. Bunda ngomongnya gitu. Jadi yaudah kita beli di Eropa. Udah ada bikin list siapa-siapa yang bakal dibawain oleh-oleh segala macem? Belum sih. Aku lebih kayak nyampe sana. Ketemu barang yang aku mikir kayak, ini dia banget aku beliin. Lebih kayak gitu sih. Karena aku lagi cepat gak beliin barangnya kayak semua orang kayak. Misalkan kalau kita pergi nih ke luar negeri. Kita kan biasanya balikin beli pensil, beli pulpen, beli kayak magnet gitu. Aku merasa kayak temen aku juga pasti banyak gak sih pensil pulpen, magnet. Akhirnya aku tuh mikir ya kayak, apa ya yang dia banget. Yang pasti dia bakal bawa kemana-mana. Jadi tuh lebih personal sih menurut aku. Kayak aku belinya emang kayak niat. Aku yang kayak, ini dia banget, itu dia banget. Jadi aku milih satu-satu. Tapi cuaca di sana gimana di Eropa? Bulan-bulan yang mana-mana? Setau aku sekarang lagi spring menuju ke summer. Jadi kalau pagi, kalau misalkan kayak sekarang, kayak jam-jam 12an, jam 4an gitu, kurang lebih 22 derajat. Kalau misalkan malem paling dingin 12 derajat. Tapi kalau lagi pergi-pergi gini suka pamitan juga gak sih? Kayak bukannya ke Onyo, atau ke Anet, atau siapa-siapa. Jujur enggak. Tiba-tiba aku udah di sana aja. Jujur banget enggak. Aku tipikal yang kayak, karena aku malesnya tuh nanti orang yang kayak nanya-nanya sebenernya. Kayak mau kemana aja. Aku males. Seakan-akan tuh jadinya kelatannya kayak aku sombong mau pergi. Sebenernya bukan itu. Aku emang mau pergi sama keluarga. Biarin kayak tiba-tiba aku udah nyampe sana aja. Mendingan kayak gitu sih kelaku. Pernyata aku ya. Yang penting oleh-olehnya bawa gitu ya. Iya, yang penting kulang-kulang bawa oleh-oleh. Kayak ini buat kamu. Ini buat kamu gitu. Berarti ini dalam rangka sekalian kayak... Bisa dibilang last holiday sebelum aku ke Singapura. Karena jadwal ayah, Faro, Shawl, Bunda sama aku dan Shawl itu sangat berbeda. Aku sama Shawl kemungkinan liburannya bareng. Kayak misalkan kita tuh libur Desember. Desember pun itu cuma seminggu. Jadi kita tuh bener-bener kayak jadwal libur kita tuh gak ada yang sama. Kayak Faro libur Juli. Juli aku gak libur. Jadi tuh bertolak belakang lah. Akhirnya jadi ini tuh kayak kesempatan terakhir untuk liburan bersama 2 tahun ini. Berangkat Juli berarti ke Singapura? Juli ke Singapura. Itu untuk berapa lama ke depan? Untuk kuliahnya sih 2 tahun 1 bulan. Rencananya pulang ke Indonya berapa bulan sekali mungkin? Jadi pulang-pul di sana atau gimana pulang pergi? Aku bakal pulang pergi sih. Karena sekarang kan udah lumayan gampang. Jadi aku bakal pulang pergi karena banyak yang aku juga mau lakuin masih di sini sebenernya. Persiapannya nih bakal hidup sendi mandiri di sana. Udah sepenuhnya siap? Jujur siap banget karena udah 2 tahun ditunda kan. Sebenernya aku udah kuliah dari duit tahun yang lalu. Tapi ditunda terus akhirnya Juli ini aku berapa. Pesan-pesan dari ayah Bunda mungkin? Pesan-pesan dari ayah sih yang mending jaga diri baik-baik. Jangan salah pilih temen. Kayak pilih temennya yang bener-bener aja jalurnya. Jangan yang aneh-aneh. Terus mainnya ya aku kayak lebih kayak temen aku sih. Kayak jaga circle kamu. Ayah suka nangis juga katanya ya? Oh iya. Kalau ayah selalu nangis. Ayah gak pernah gak nangis. Apalagi karena aku anak cewek satu-satunya. Jadi ayah bisa dibilang lebih protective dari kakak sama dia. Seberapa ini sih excited ketika ya bakal kuliah di luar negeri? Sekolah-luar negeri. Apa ya apa yang dipengen kamu nanti-nanti di sana gitu? Temen baru kah atau apa? Satu temen baru. Dua aku pengen experience aja hidup sendiri tuh gimana kan. Bisa dibilang selama 17 tahun akhirnya pendasaan aku hidup itu. Aku dimanja semaya Bunda. Kali ini aku bisa dibilang aku bakal lebih mandiri. Aku bakal lebih yang kayak semaya sendiri. Karena kayak di sana aja kita tuh mau laundry baju aja tuh. Kita harus tank tank laundrynya kesana. Terus kita harus lipat-lipat baju sendiri. Bersin kasar sendiri. Which is kalo di sini kan kita ada yang bantu ya. Jadi aku bakal mau lebih ngerasain sih gimana sih rasanya hidup sendiri. Tapi pengorbanannya kan banyak juga ya? Nginigalin temen, sahabat, karir. Karir ya. Tapi alhamdulillah ya kalo untuk temen ya. Kalo misalkan temen sekolah. Mereka juga udah pada di luar-luar negeri. Kayak udah ga ada yang di Jakarta. Kalo misalkan kayak temen-temen aku ya kayak Onyo, Ahmed. Agak berat. Karena mereka kan bisa dibilang kalo cerita ke aku. Takutnya sebenernya time zone-nya ga terlalu beda. Takutnya cuma aku lagi sibuk. Atau pas aku lagi mau cerita ke mereka, mereka aja lagi sibuk. Jadi ya pertolak belakang juga. Itu sih yang aku takutnya. Tapi udah maksudnya ketika ini video call-an bakal terus ya? Iya bakal tetep. Bakal kangen nyanyi juga, karir juga. Bakal kangen sih. Makanya kayak doain aja tahun ini. Sebelum aku berangkat aku bakal melarain lagu. Nah itu masih kita pikirkan ya. Kebetulan kayak kemarin. Karena aku kepikiran aku pengen coba bikin lagu. Sebenernya pernah bikin lagu sendiri. Dan sebenernya ada. Tapi aku ga pediin terpelarin. Karena aku rasa itu belum matang banget. Abis lebaran paling ya. Ya insya Allah itu doi. Terima kasih.